Besok KPU gelar Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Luar Negeri. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 di luar negeri bakal digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2024. Ketua KPU RI Hashim Ashari mengatakan, rapat bakal dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Proses rekapitulasi dimulai dari hasil penghitungan suara yang sudah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sampai hari ini, PPLN seluruh dunia, dari 128 PPLN yang sudah hadir di Kantor KPU ada 36 PPLN dan sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ujar Hashim dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Kami akan mulai hari Rabu besok, tanggal 28 Februari 2024. Sambungnya, Hashim menjelaskan rekapitulasi suara itu bersifat rapat pleno dan terbuka. Akan turut hadir masing-masing saksi peserta pemilu baik dari calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik. Selain itu, akan disaksikan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan para pemegang kepentingan lainnya. Sebagai informasi, rapat pleno terbuka hasil perhitungan suara pemilu 2024 oleh PPLN sudah berlangsung hingga 22 Februari pekan lalu. Lalu, rapat pleno di tingkat kecamatan akan berlangsung hingga 2 Maret. Kemudian, rapat pleno tingkat kabupaten-kota berlangsung hingga 5 Maret 2024. Terakhir, rapat pleno terbuka hasil perhitungan suara pemilu 2024 tingkat nasional berlangsung hingga 20 Maret.